Ayat 3, dengan rencana lebih dahulu, menimbang bahwa KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal yang berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP seperti luka berat, makar, dan permufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam bab 9 tentang arti. Beberapa istilah dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana dan hukum putusan hakim jurisprudensi. Menimbang bahwa Memori Vantolating atau MVT merumuskan pengertian istilah made for the Dutch Red, direncanakan terlebih dahulu adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu tertentu untuk menimbang dengan tenang. Tongat 2003, halaman 23. MVT tersebut memberikan syarat adanya, rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya. Menimbang bahwa pengertian berencana menurut NVT tersebut dipertegas oleh Ares Hukrat, tertanggal 23 Maret tahun 1909 dengan pernyataan, untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam waktu dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Menurut Abidin dan Hamzah 2010, halaman 2304, berencana mensyaratkan adanya timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu atau masa bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang misalnya bagaimana melakukan pembunuhan. Menimbang bahwa tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas Susilo halaman 123 mendefinisikan pengertian berencana menyatakan bahwa timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan ada tempo atau waktu sehingga pelaku atau pembuat dapat berpikir dengan tenang misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan ini dilakukan. Laden Marpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dan pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu yang akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya. Menimbang bahwa kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan, beberapa ahli hukum pidana mengrelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas. Jangan juga terlalu sempit, jangan pula terlalu lama. Susilo mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama. Terpenting dalam lamanya tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus diambil di antara saat timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya. Akan tetapi waktu haruslah ada sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya. Menimbang bahwa menurut Adam Casawi dalam unsur direncanakan terlebih dahulu ada tiga unsur penting diantaranya. Memutuskan kendak dalam suasana yang tenang ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kendak sampai dengan pelaksanaan kendak dan pelaksanaan kendak dalam waktu tenang. Memutuskan kendak dalam waktu tenang adalah pada saat memutuskan kendak membunuh yang dilakukan dalam suasana atau batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba dan tidak dalam keadaan terpaksa atau emosional yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kendak untuk membunuh telah dipikirkan dan pertimbangkan telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang. Kemudian akhirnya memutuskan kendak untuk berbuat, perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan rencana terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pembuktian unsur dengan sengaja yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan mutatis-mutandis menjadi pertimbangan dalam pertimbangkan pembuktian unsur ini. Serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa apabila urean di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka akan didapati hal-hal sebagai berikut.